Ini merupakan satu kesempatan yang luar biasa sekali. Makanya, mereka akan dibangun di sana. Tapi kita dengar dulu tentang apa nih ada 6 infrastruktur yang luar biasa. Yang pertama-tama adalah patimbang deep seaport. Ini adalah pelaruhan yang dalam. Sehingga kapal-kapal besar bisa langsung rapat. Gak kaya duduk, kapal-kapal yang besar gak bisa rapat. Musuhi pindahin barang di Singapura ke kapal yang lebih kecil baru bisa kena jendril. Nah, patimbang ini langsung akan menjadi deep seaport dan bisa rapat. Jadi, transportasi itu makin cepat dan makin murah. Dan ini rencananya buka di 2019 dan komplit di 2022. Next. Dan yang luar biasa lagi adalah Kertajati International Airport. Nah, ini adalah International Airport yang kedua di sekitar Jabodetabek. Yang pertama adalah Soekarno-Hatta. Ini dibangun juga Kertajati dan direncanakan selesai di 2019. Sekarang progresnya bukan masih 0. Sudah 34%. Jadi, Presiden Jokowi mau push supaya lebih cepat lagi untuk buka di 2019. Jadi, kita akan punya dua International Airport kaya di Tokyo. Di Tokyo tuh ada yang namanya Narita, ada yang namanya Haneda. Di New York malah International Airport yang ketiga. Jadi, ini tidak asing lagi untuk kotak-kotak metropulutan yang sangat besar. Ketiga, ini adalah yang kalau kita...